Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi di channel Mats Vincent Di video kali ini kita akan bahas Mengenai Cara mengganti Overload Atau cara memasang PTC overload Dan relay Pada mesin kompresor ini teman-teman ya Karena banyak banget Kesalahan-kesalahan Saat pemasangan Atau saat mengganti Overload ini teman-teman Jadi di bagian Overload Dan juga di bagian PTC relay nya teman-teman ya Jadi disini Saya sudah siapkan Jadi sudah saya siapkan Relay ini ya Macam-macam relay ini banyak banget Untuk kaki-kakinya disini Ada yang kaki sebelah kiri Ada juga kaki yang Kanan-kiri Dan ada juga yang kakinya Hanya kanan saja teman-teman ya Nah ini biasanya Untuk pergantian relay Entah itu pergantian overload Nah ini biasanya terjadi Ketika Kulkas tersebut Mengalami tidak dingin Jadi kulkasnya sudah tidak dingin Hanya lampu yang nyala Itu pasti teman-teman akan mengira Bahwa di bagian overload Dan di bagian relay nya itu Diganti teman-teman Jadi Sebenarnya kita harus lihat dulu Sebelum kita mengganti Relay dan overload nya Kita pastikan dulu nih Kalau misalkan di bagian relay Dan overload nya rusak Otomatis mesin kompresor ini Dia tidak mau hidup Dan tidak mau jalan teman-teman ya Kalau sudah jalan teman-teman Tidak perlu Ganti relay Baik itu overload nya juga Tidak perlu ganti Karena mesin kompresor ini Sudah hidup Nah teman-teman harus tahu Juga nih Untuk Fungsi dari Overload dan relay ini Jadi untuk Overload dan relay ini Hanya Pengaman ya Kalau overload ini Pengaman Supaya Ketika ada Arus tinggi Nanti dia akan memutus Sama halnya Seperti MCB Yang ada di Instalasi Rumah teman-teman Jadi kalau ada Konslet Dia akan memutus Sama aja Jadi seperti ini Fungsinya teman-teman ya Jadi Ketika Kulkasnya Tidak dingin Teman-teman Harus melihat Kompresor nya dulu Apakah kompresor ini Hidup Atau tidak Kalau misalkan Kompresor ini Sudah hidup Teman-teman Tidak perlu ganti Overload dan relay nya Teman-teman Itu Teman-teman harus Tahu ya Nah Kecuali Mesin kompresor ini Sudah Tidak hidup lagi Hanya Kalau misalkan Kita pegang itu Panas aja Itu artinya Bisa dikatakan Overload nya Yang sudah Lemah Dan juga Di bagian relay nya Ini Biasanya sudah Ada yang patah Teman-teman ya Nah Ada Dua macam Teman-teman ya Jadi Ini saya contohkan Ini kalau Misalkan kakinya Yang ada di atas Seperti ini Ini kan overload Dan yang dua ini Relay nya Teman-teman ya Kalau Seperti ini Relay Apa Overload nya itu Ada di atas Nah Overload nya Ada di atas Kemudian Disini saya coba Contohkan Teman-teman ya Jadi saya contohkan Teman-teman Bisa simak video ini Nah ini saya contohkan Dulu Nah ini Saya menggunakan Pin Kaki kanan Yaitu Satu pin ya Nah Misalkan Seperti ini Teman-teman Nah Jika terjadi kerusakan Di bagian relay Rata-rata itu Di bagian relay nya ini ya PTC relay nya ini Yang rusak Kalau misalkan Overload itu Kadang-kadang Teman-teman ya Nah Ini kalau Teman-teman ganti Nah Kalau misalkan Teman-teman ganti Itu harus yang Sebenarnya Ini gak Gak bisa jadi patokan ya Jadi Ini gak bisa jadi patokan Karena Kalau Relay PTC relay nya Yang ada di Apa itu Yang ada di toko-toko itu Kadang-kadang Ada kaki dua Kaki satu Dan juga Kaki empat Juga ada Teman-teman ya Nah Yang jadi Kesalahan saat Pemasangan Di bagian relay Ataupun Offroad nya itu Biasanya Ini Untuk yang aslinya Di bagian kaki kanan ya Jadi Di bagian kaki kanan Kemudian Teman-teman Pasang Di kaki Sebelah kiri Sini Itu Kompresor ini Gak bakalan hidup Teman-teman Meskipun Mau di Tes Beberapa kali Dia gak Gak mau hidup Kadang-kadang Dia mau hidup Cuman Ampernya tinggi Nah nanti akan Mati lagi Teman-teman Teman-teman harus Perhatikan itu Nah ini Teman-teman harus Membeli Di Pin Satu Kalau bisa Kalau misalkan Satu ya Satu ya Biar gak ribet Maksud saya itu Nah ini Teman-teman bisa Langsung colokkan Ke pin yang Sebelah kanan Gitu teman-teman Kalau pengen Apa Kalau misalkan Bang disini Ada dua pin Nah ini biasanya Kalau misalkan Ada dua pin Itu biasanya Ada tambahan Yang namanya Kapasitor Jadi Starting Starting Kapasitor Teman-teman ya Nah disini Saya Akan Buka nih Nah Seperti ini Teman-teman ya Nah ini Ini Ada Kapasitor Yang namanya Ini Buat running Teman-teman ya Jadi buat running Teman-teman bisa Lihat disini Sebentar Disini saya Coba Apa namanya Nyal Apa Buka dulu Oke Sebentar Nah ini teman-teman ya Jadi perbedaannya Seperti ini Teman-teman Nah Ini ya Kalau ini Kalau ini Ini dengan ini Dia langsung terhubung Teman-teman Nah ini Ya jadi satu kan Nih Jadi satu Sudah gandeng Ya kan Kemudian Kemudian Disini Itu ada Sambungannya lagi Untuk Menyambung BB metal ini Nah Seperti ini Supaya terhubung Nah Terhubung Ke Ke bagian sini Nih Lihat ya Nih Teman-teman Oke Nah Seperti ini Ini yang memakai Kapasitor Nah ini teman-teman Harus Harus tahu ya Teman-teman ya Karena biar Nggak Percuma Nanti Teman-teman Asal ganti Nanti Kalau misalkan Asal ganti Juga akan Menyebabkan Kerusakan Pada mesin Kompresor Itu sendiri Yang seharusnya Bisa kita Benerin Malah Malah tambah rusak Teman-teman Jadi seperti itu Oke Disini saya coba Pasang kembali Nah Cara pasangnya Seperti ini Atau teman-teman Kalau misalkan Ada kerusakan Di bagian Bimetal ini Teman-teman Bisa ganti Bimetalnya Naja Nggak apa-apa Untuk yang Orsinil Kita ambil Wadahnya Saja Teman-teman ya Jadi kita ambil Bimetalnya Saja Oke Seperti ini ya Nah Seperti ini Sudah Tahu ya Teman-teman ya Nah Kemudian Kalau misalkan Yang ini Itu beda lagi Teman-teman ya Jadi beda lagi Cara kerjanya Atau Terkoneksinya Ini beda lagi Teman-teman ya Nah Disini Saya coba Akan buka nih Biar teman-teman Tahu Nanti saya akan Bahas di video Selanjutnya ya Teman-teman ya Biar nggak Terlalu panjang Ini Nah ini ya Kalau Ini Yang terhubung Itu hanya Ini dengan Ini teman-teman ya Nah Yang terhubung Oke Ini buat Starting Sebenarnya Teman-teman ya Jadi buat Starting aja Nah Seperti ini Ini kaki tiga Ini buat Starting Nah teman-teman Kalau misalkan Dituku Elektronik Nggak ada Yang jual Seperti ini Teman-teman bisa Ambil Apa namanya Wadahnya aja Yang Apa Yang ditukuan Teman-teman Ambil Ininya Bimetalnya Kemudian teman-teman Langsung pasang Ke wadah Yang orsinil Teman-teman Itu nggak apa-apa Teman-teman ya Nah ini Nanti saya akan Bahas Untuk video Selanjutnya Nah Semuanya sudah Paham ya Teman-teman ya Ada juga Di overload itu Ada yang semacam Seperti ini Yang bulat Seperti ini Buat Overloadnya Teman-teman ya Nah Ini Ada juga Yang Bertanya Kepada saya Ini Overloadnya Bang Ini segitiganya Ada di bawah Terus Overloadnya Yang ada Di sebelah Mana Nah ini Hanya Kita Balik aja Sebenarnya Kadang-kadang Yang overload Ada di sini Kemudian Kadang-kadang Ada yang di sini Nah ini Contohnya Seperti ini Ini Kalau misalkan Overloadnya Itu ada di bawah Nah Overloadnya Ada di bawah Untuk yang ini Itu Overloadnya Ada di atas Teman-teman Nah Untuk pemasangan Sebenarnya Sama aja Teman-teman ya Kalau ini Kalau ini Kan ada di kanan Tadi teman-teman ya Ada di kanan Seperti ini Nah Ada di kanan Seperti ini ya Kemudian kita Pasang juga Sama aja Sebenarnya Di sini Ada di sebelah Kanan Hanya saja Kita balik aja Sebenarnya Ini Ininya Diputer aja Sebenarnya Tetap ada di Sebelah kanan Jadi Seperti itu Teman-teman Jadi Jangan sampai Teman-teman Salah mengganti Di bagian Relainya Ini yang Sering Terjadi itu Kebanyakan Kebalik Di bagian Relainya Teman-teman ya Kalau misalkan Kita kebalik Nanti Bakalan Gak dingin Untuk Kulkasnya Harusnya Mesin kompresor Sudah bisa Jalan Malah gak bisa Jalan lagi Teman-teman ya Nah ini Saya contohkan Saya coba Contohkan Dan saya coba Akan Nyalakan Teman-teman ya Biarin aja Seperti ini Oke Nanti Di video Selanjutnya Nanti Saya akan Bahas juga Untuk Bagaimana Cara Memakai Kapasitor Di Mesin Kompresor Ini Nah Kita sambung Aja Seperti ini Kemudian Kita Nyalakan Nah Ini Sudah Nyala Teman-teman Sudah Nyala Nah Ini Sudah Nyala Kalau Misalkan Gini Aja Nih Biar Teman-teman Ngerti Saya akan Coba Pasang Tang Amper Supaya Ini Benar-benar Nyala Teman-teman Oke Bentar Saya Ambil Tang Amper Dulu Oke Oke Bentar 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 Bosku Biar Enak Tuh Nah Ini Saya Menggunakan Relay Yang Ada Di Kanan Ya Uh Balik Nah Gini Aja Tuh Tuh Ini Bosku Ini Kebalik C C C C Nah Seperti Ini Ya Oke Bentar Oke Kita Nyalakan Nah Ini Teman-teman Ya Ini 0,5 Artinya Mesin Kompresor Dia Jalan Ya Kemudian Disini Kita Coba Akan Mengganti Di bagian Relay Yang Sebelah Kiri Apakah Bisa Jalan Atau Enggak Nah Kita Ganti Yang Sebelah Kiri Mana Itu Tadi Yang Sebelah Kiri Nah Ini Aja Ya Anggep Aja Ini Bisa Sebelah Kiri Atau Sebelah Kanan Oke Bos Ini Bos Dan Teman-teman Bisa Lihat Amperenya Tadi 0,5 Kalau Misalkan Kita Balik Seperti Ini Itu Biasanya Enggak Mau Jalan Teman-teman Amperenya Juga Dia Akan Tinggi Oke Oke Bismillah Coba Lagi Nah Amperenya 5 Ya Jadi Sama Kayak AC Jadinya Teman-teman Ya Nah Ini Jangan Terlalu Lama Ya Ini Tadi Amperenya 5 5 Amper Itu 5 Amper Berapa Ya 1000 1000 Lebih Oke Jadi Jangan Keliru Jangan Salah Saat Pemasangan Di bagian Relay Ini Biasanya Kalau Salah Ini Nanti Di bagian Offload Ini Nanti Dia Akan Panas Dan Memutus Teman-teman Cetik Gitu Oke Ini Saya Coba Lagi Apa Namanya Saya Pindah Lagi Lihat 0,5 Lagi Teman-teman Ini Sudah Normal Jadi Teman-teman Jika Tidak Mempunyai Tang Amper Seperti Ini Teman-teman Harus Mengganti Sesuai Jadi Harus Sesuai Teman-teman Ini Biasanya Kalau Misalkan Apa Namanya Kompresor Ini Macet Teman-teman Bisa Menggunakan Di video Saya Ada Yang Pakai 3 Kabel Dan 2 Kabel Juga Bisa Teman-teman Bisa Lihat Untuk Video Saya Mengenai Kulkas Gak Dingin Kompresor Kulkas Gak Dingin Hanya Nyala Lampu Lampunya Yang Nyala Cuman Gak Mau Dingin Tapi Disini Dimana Cara Pemasangan Offload Dan Relay Oke Mungkin Teman-teman Sudah Mengerti Untuk Ini Biasanya Untuk Permasalahan Seperti Ini Biasanya Kulkasnya Gak Dingin Tapi Lampu Menyalah Kadang-kadang Lampunya Mati Ada Juga Yang Seperti Itu Kemudian Ada Juga Kulkas Gak Dingin Tapi Mesin Kompresor Hanya Panas Panas Tapi Gak Dingin Teman-teman Bisa Cek Di Bagian Overload Dan Relay Apakah Ada Kerusakan Atau Enggak Pastikan Lagi Untuk Mesin Kompresor Harus Jalan Dan Getar Teman-teman Jadi Intinya Seperti Itu Oke Jadi Seperti Itu Untuk Video Kali Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Dan Jangan Lupa Jika Teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Insya Allah Pasti Saya Akan Jawab Teman-teman Dan Juga Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Info Terbaru Mengenai Channel Ini Biar Tidak Ketinggalan Untuk Channel Ini Seputar Kulkas Mesin Cuci AC Teman-teman Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Tidak Masalah Teman-teman Oke Jadi Itu Aja Teman-teman Jangan Lupa Share Juga Teman-teman Semoga Sehat Selalu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh